Saya tangan ikat seperti ini Mulut saya di blok-blok seperti ini Mata saya dilakukan seperti ini Saya hanya bisa melihat, mengitip dari sini saja Seperti ini Kalau dicontohkan Berapa luka bacok mas? Kalau luka bacok? Yang diambil itu motor teman saya Motor bit warna merah Lalu jam tangan saya Lalu bopet saya Yang berisikan STMK Koronologi awalnya Koronologi awalnya Saya itu Pergi untuk membeli rokok dan beli makanan Di Jalan Wisma Saya berjalan Setelah itu mendapatkan barang Yang saya beli itu Rokok dan makanan Saya balik lagi Tiba-tiba ada tiga orang Satu motor Memepet saya Dengan motor VKR warna merah Lalu saya disana diteriaki Turun dulu-turun dulu katanya Saya dibacoki Lalu saya melepas motor saya Langsung saya terjatuh Langsung saya bangun-bangun Motor itu lalu saya ambil lagi Saya melihat Orang yang begal itu Ada di depan saya Ya sudah saya balik lagi Saya ambil motor Terbalik Saya berteriak Kepada warga sekitar Kita tolong Saya di begal Tapi warga Tidak ada yang mau Mendengarkan Tapi ya sudah Saya jalan terus Untuk berlari Tiba-tiba Tiba-tiba di jalan raya Rawa Semut itu Ada orang yang Merekin saya begal Mengakus Bunur saya begal Udah Itu saya langsung Kabur lagi Menyelamatkan diri Bahwa saya Difitnah sebagai begal Di ujung jalan raya Rawa Semut Saya di Ke arah Belak kiri Ke jalan raya Cuk Mutia Saya di sana Langsung jalan terus Sambil teriak Saya melihat Spion masih dikejar Terus sama orang Yang berbeda Dari orang yang Pertama membajok saya Udah Di situ saya Di lampu merah Di bawah Bukan iklan Persis Saya tiba-tiba Terponcok Setelah itu Ya sudah Saya langsung Melurunkan motor Menstandarnya motor Lalu saya diteriak Begal Tiba-tiba ada orang Empat orang Keluar dari mobil Alia warna putih Langsung reken saya Begal mengaku Sebagai orang Polres Kota Bekasi Ya sudah Saya disergap Langsung dimasuki Kedalam mobil Langsung saya Dibawa Dimintai Keterangan Saya menjelaskan Bahwa saya Itu mahasiswa Mereka tidak percaya Saya diancam Ditembak Oleh dari pihak Kepolisian Yang makus Pihak polisi Polres Kota Bekasi Ya sudah Habis itu Saya langsung dibawa Saya entah kemana Kalau lama Bahkan gak sampai Sampai ke Kemana Ke Polres Kota Bekasi Ya sudah Saya tiba-tiba Diberhentikan Mobil itu berhenti Langsung Saya disuruh Angkat kepala Buka saya Langsung Dilakban Lalu saya Langsung Dilakban Saya langsung Disuruh turun Dan masuk Kedalam ruangan Di ruangan itu Sekitar pukul Dua dini hari Ya sudah Saya menunggu disana Kalau saya kabur Saya diancam Untuk ditembak Ya sudah Saya langsung Diam aja Disana Sampai subuh Subuh Saya berusaha Untuk melepaskan Lakban dari Mulut saya Dan mata saya Saya berhasil Untuk mulut saya Saya minta tolong Warga sekitar Terus Ya sudah Warga sekitar Awal yang gak berani Tiba-tiba Ada warga yang berani Menghadiri saya Dan menanyakan saya Lalu menelpon Pihak kepolisian Posek Kota Gede Udah Posek Kota Gede Datang Untuk membantu saya Dan membawa saya Kepada Posek Bekasi Timur Untuk dimitai Keterangan lebih lanjut Setelah itu Kasus saya Sedang proses Soalnya Posek Bekasi Timur